Oke di video kali ini kita akan belajar gimana caranya untuk membuat website toko online dengan tampilan kurang lebih seperti ini teman-teman Nah jadi sebagai contoh untuk video kali ini, ini saya contohin website toko online jualan kaos gitu ya atau jualan baju Nah jadi untuk tampilan websitenya dia kurang lebih seperti ini Nah di bagian atas disini ada banner Terus kalau misalkan kita geser ke bagian bawah Disini ada ringkasan produk terbaru yang kita jual gitu ya Nah habis itu kita geser lagi ke bagian bawah Disini ada informasi singkat seperti ini dan juga disini ada bagian testimoni Nah habis itu kalau misalkan kita klik semua produk Maka nanti kita akan diarahkan ke halaman semua produk yang tersedia di toko kita teman-teman Nah contohnya kayak gini, nah disini teman-teman saya lihat ini ada banyak banget ya produk yang sudah saya tambahkan Nah kalau misalkan kita klik produknya Dia nanti bakalan nampilin informasi detail dari produknya kurang lebih seperti ini gitu Nah contohnya ini kaos Great Dragon gitu ya Nah disini ada informasi diskonnya juga Habis itu disini kita juga bisa pilih ukurannya ya Seperti size, sml, dan xl kayak gitu Nah habis itu untuk produknya juga bisa kita preview kayak gini teman-teman Nah ini kita bisa lakukan zoom juga seperti ini Dan ada informasi tambahan lagi yang ada di bagian bawah Kalau misalkan kita tambahkan ke keranjang Maka nanti tampilannya dia kurang lebih bakalan seperti ini Dan di bagian sini kita bisa masukin juga nih kode voucher Misalnya saya coba masukin kode voucher bank tutorial 10 nih Kode voucher yang sudah saya bikin Maka disini kita juga bisa mengaktifin fitur diskonnya teman-teman Oke Habis itu kalau misalkan kita klik beli Kita nanti akan diarahkan ke halaman check out seperti ini Nah jadi nanti kalau misalkan orang pengen check out Dia bisa masukin aja biodata untuk informasi pengirimannya Nah setelah kita mengisi informasi pengiriman Maka nanti fitur ongkirnya juga akan otomatis muncul teman-teman Nah jadi disini untuk ongkirnya juga akan disesuaikan otomatis Sesuai dengan tujuan dari pengirimannya nanti teman-teman Nah kalau misalkan kita klik place order Kita nanti akan diarahkan ke halaman pembayaran gitu ya Nah jadi disini ada informasi pembayarannya Misalkan untuk pembayaran bisa dilakukan ke rekening yang terdaftar disini Dan tidak ketinggalan disini ada juga tombol whatsapp Jadi kalau misalkan tombol whatsapp di klik Dia nanti diarahkan ke halaman chatting dengan admin dari toko kita Oke seperti yang saya sebutin sebelumnya Jadi di video kali ini saya akan tunjukin Gimana caranya untuk membuat website toko online Nah jadi buat teman-teman yang mungkin pengen jualan Entah itu jualan kaos, jualan parfum, ataupun jualan produk lainnya Ini silahkan teman-teman ikutin aja gitu ya Dan untuk website yang akan kita bikin kali ini Itu kita bikinnya tanpa coding ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang pemula Atau mungkin baru pertama kali bikin website Saya rasa teman-teman nanti juga bisa bikin website toko online Seperti yang saya tunjukkan nanti Nah jadi untuk website kali ini Itu kita akan bikinnya pakai wordpress Nah jadi wordpress itu apa sih? Jadi wordpress itu bisa dibilang adalah website yang sudah jadi Tapi nanti untuk tampilannya masih bisa kita kostumisasi teman-teman Misalkan kita ubah jadi website toko online Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali kenal wordpress ya Atau mungkin baru pertama kali bikin website Gak usah khawatir Karena nanti di video kali ini saya akan tunjukin step by step dari awal gitu ya Mulai dari gimana caranya melakukan instalasi website Habis itu saya akan tunjukin juga gimana caranya Mengkostumisasi tampilan dari website kita nanti Supaya tampilannya seperti toko online Sampai nanti menambahkan beberapa fitur tambahan Seperti kayak fitur ongkir Sampai fitur tombol chatting whatsapp tadi Nah tapi sebelum kita masuk ke proses pembuatan website Jadi ada beberapa hal dulu nih yang mesti teman-teman siapin Kalau misalkan itu kalian pengen bikin website Yaitu disini kita mesti siapin namanya adalah domain dan juga hosting Nah domain itu apa sih? Jadi domain itu bisa dibilang adalah alamat untuk website kita Contoh domain itu misalkan seperti kayak tokopedia.com Sopi.com, youtube.com, dan lain sebagainya Nah itu adalah contoh dari domain Jadi nanti kalau misalkan orang pengen mengunjungi toko online kita Mereka tinggal masukin aja alamat domainnya tadi Nah yang kedua yang mesti kita siapin yaitu adalah hosting Hosting itu bisa dibilang adalah server ya Atau rumah dari website kita nanti Jadi nanti segala macam file dari website kita itu akan kita masukin ke dalam hostingnya Nah dimana sih kita bisa dapetin domain dan hosting ini? Nah untuk domain dan hosting tentu saja kita bisa dapetin di penyedia domain dan hosting Kalau di Indonesia itu ada banyak banget teman-teman penyedia domain dan hosting Rekomunisasi saya sih nanti teman-teman bisa dapetin di Hostinger Nah kalau di video sebelumnya itu kan saya sering mention yaitu Niagoster Nah jadi secara teknis Niagoster dan juga Hostinger itu sama aja ya Jadi kedua penyedia domain dan hosting ini dia satu perusahaan Jadi bebas nanti teman-teman bisa pilih di Niagoster ataupun di Hostinger Nah untuk video kali ini biar agak sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya Jadi untuk video kali ini saya akan tunjukin pakai Hostinger Tapi kalaupun misalkan teman-teman pakai Niagoster Caranya juga sama teman-teman nanti bisa ikutan aja apa yang akan saya tunjukkan nanti Nah kenapa saya merekomendasikan Hostinger Jadi bisa dibilang Hostinger ini adalah salah satu penyedia domain dan hosting terbaik yang ada di Indonesia Dan juga untuk Hostinger ini dia juga sebenarnya sudah ada sejak lama gitu teman-teman Jadi setahu saya dia itu sudah ada sejak tahun 2004 Jadi bisa dibilang mereka ini sudah berpengalaman banget gitu ya di dunia domain dan juga hosting Habis itu untuk customer service dari Hostinger ini dia juga selalu aktif 24 jam gitu ya Jadi katakanlah misalkan ya website teman-teman mungkin error tengah malam Nah teman-teman kesal bingung nanti kalian tinggal coba hubungi aja customer service-nya Maka nanti mereka akan coba bantu mengatasi permasalahan dari website kalian tadi Habis itu dari segi keamanan dia juga sudah bagus banget Contohnya seperti kayak kita dikasih gratis SSL Habis itu juga ada fitur pengemanan DDoS Terus ada juga fitur backup otomatis dan juga ada jaminan website kita itu selalu optem 99,9% Dan yang terpenting yang saya suka dari Hostinger ini Mereka juga selalu ngasih diskon bersebesaran untuk langganan hosting di tempat mereka Contohnya aja untuk minggu ini itu lagi ada diskon sebesar 80% Plus dikasih bonus yaitu gratis domain plus bonus langganan selama 3 bulan teman-teman Nah jadi berikutnya saya akan tunjukin nih gimana caranya Kalau misalkan teman-teman pengen langganan hosting ataupun domain di Hostinger ini Nah setiap pertama pastikan teman-teman sudah klik link yang ada di deskripsi video ini Biar nanti teman-teman berkesempatan untuk dapetin diskon sebesar 80% ini Nah kalau misalkan kita sudah masuk di halaman websitenya Ini teman-teman bisa geser aja ke bagian bawah Di sini nanti kalian bakalan lihat ada 3 pilihan paketan hosting yang bisa kita pilih Nah jadi ini pilih yang mana sih? Ini nanti tergantung dari kebutuhan website kita Nah untuk kebutuhan toko online sendiri gitu ya Saran saya sih minimal ambil yang bisnis ya teman-teman Tapi kalau misalkan kalian ada budget lebih Ambil aja yang cloud startup sekalian gitu Nah jadi perbedaan utama dari ketiga paketan hosting ini Tentu saja itu dari segi performa gitu ya Nah jadi untuk yang premium itu performanya standar Untuk yang bisnis performanya 5 kali lebih cepat dibandingkan yang standar Sedangkan yang cloud startup dia 10 kali lebih cepat dibandingkan yang premium tadi Nah selain itu masih ada beberapa perbedaan lagi dari ketiga paketan hosting ini Nah jadi nanti teman-teman bisa baca aja di bagian bawahnya Nah sebagai contoh aja untuk video kali ini kita akan pakai yang bisnis gitu ya Nah jadi langsung aja kita klik tambahkan ke keranjang Di halaman selanjutnya disini kita bisa pilih durasi langganan dari hostingnya nanti Mulai dari 1 bulan sampai 4 tahun Saran saya sih minimal ambil yang 1 tahun ya atau 12 bulan Kenapa? Karena kalau misalkan kita ambil yang 1 tahun ya minimal 1 tahun Kita bakalan dapat gratis domain teman-teman Nah sedangkan kalau misalkan kita pilih yang 1 bulan Ya dia nanti untuk domainnya itu terpisah Jadi nanti kita mesti beli lagi gitu ya Habis itu di bagian nomor 2 Nah disini kita bikin akun dulu Untuk bikin akunnya kita bisa pakai Gmail atau pakai Facebook Terserah nanti teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang kalian inginkan Kalau misalkan sudah login Kita akan masuk ke step selanjutnya yaitu adalah pilih metode pembayaran Nah jadi disini untuk metode pembayarannya juga lengkap banget ya Mulai dari kartu kredit, transfer bank, dan lain sebagainya Nah silahkan teman-teman pilih aja Dan jangan lupa juga disini teman-teman bisa masukin kudu kofon gitu ya Nah untuk kudu kofonnya sendiri Teman-teman nanti bisa masukin aja bank tutorial 10 Biar nanti teman-teman dapat diskon tambahan lagi sebesar 10% teman-teman Oke kalau misalkan sudah langsung aja kita klik buat tagihan pembayaran Jadi nanti teman-teman tinggal lakukan aja pembayarannya sesuai dengan nominal yang ada disini Kalau misalkan sudah melakukan pembayaran dan kalau misalkan website dan hosting teman-teman juga sudah aktif Selanjutnya saya akan tunjukin gimana caranya untuk melakukan instalasi dan juga mengelola website toko online kita Nah step pertama disini kita login dulu ya ke akun hostinger kita Caranya klik aja login Terus tinggal teman-teman login aja sesuai dengan akun kalian yang barusan kita daftar tadi Kalau misalkan sudah berselogin Nah jadi disini kita akan lakukan setup dulu ya Jadi setiap kali kita baru pertama kali beli hosting dan juga domain Kita biasanya disuruh melakukan setup dulu nih Nah cara setupnya ini gampang banget Teman-teman klik aja tombol setup yang di bagian sini Kita bisa langsung klik mulai Nah sekarang kita akan coba melakukan claim domain dulu nih Nah seperti yang saya sebutin di awal tadi Jadi untuk langganan minimal 20 bulan atau 1 tahun kita dapat domain gratis Nah jadi cara claim domainnya kita bisa klik aja di bagian sini Nah terus tinggal teman-teman masukin aja nama domain yang kalian inginkan Contoh aja misalkan CRTR misalnya Terus untuk akhirannya disini kita bisa pilih mau.com.apa gitu Nah tinggal disesuaikan aja Terus kalau sudah kita coba cek dulu nih Nah kalau misalkan seperti ini itu artinya ini domainnya sudah ada yang punya gitu ya Berarti disini kita coba pakai kata atau nama domain yang lain Nah contohnya kayak gini selanjutnya kita coba cek lagi Nah kalau misalkan tersedia Nah berarti ini bisa kita pakai Jadi kalau sudah langsung aja kita klik lanjut Untuk di bagian disini kita bisa sesuaikan aja ya Sama wilayah kita yaitu Indonesia Disini kita bisa pilih pribadi Nah di bagian kontak disini teman-teman tinggal isi aja ya Sesuai dengan biodata dan juga kontak kalian Oke tadi setelah kita pilih domain Selanjutnya disini kita disuruh untuk pilih lokasi server Nah disini kita bisa atur nih teman-teman terserah nanti kalian pengennya di lokasi mana gitu ya Nah untuk Indonesia biasanya rekomendasinya itu ada dua Kita bisa pilih Singapore atau kita bisa pilih juga server yang lokasinya di Indonesia Nah kalau sudah langsung kita klik selesaikan setup Oke kalau misalkan tampil seperti ini Teman-teman bisa klik aja yang di bagian kanan Nah maka nanti kita akan diarahkan ke halaman admin dari hostinger teman-teman Nah jadi berikutnya saya akan tunjukin gimana caranya untuk melakukan install website di hosting kita tadi Nah karena kalau misalkan domainnya tadi kita kunjungin Dia tampilannya masih standar bawaan hostinger teman-teman Nah jadi tampilan seperti ini Jadi tampilan ini nanti akan kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan Nah jadi pertama-tama kita akan install websitenya dulu atau kita install wordpressnya dulu Cara installnya kita bisa masuk ke bagian website Disini kita bisa pilih yang instalasi otomatis Disini kita bisa pilih yang wordpress Terus kita bisa masukin judul websitenya dulu Dan jangan lupa juga atur email, username dan juga password untuk admin dari website kalian nanti Nah kalau sudah kita klik selanjutnya Nah di bagian sini kita klik install Dan kalau misalkan install hasilnya sudah selesai Disini kita bisa coba cek dulu nih Nah jadi untuk tampilan sementara dia kurang lebih seperti ini Jadi kan disini dia tampilannya sudah berubah gitu ya Jadi bukan tampilan bawaan dari hostinger tadi Nah langkah selanjutnya saya akan tunjukin gimana caranya untuk mengkustomisasi tampilan website kita ini Supaya jadi toko online Caranya disini kita bisa masuk dulu ke halaman admin dari WordPress Ya caranya klik aja panel admin yang di bagian sini Maka nanti kita akan diarahkan ke halaman admin dari WordPress atau website kita Nah jadi nanti segala macam konten dari website kita Itu akan kita atur melalui halaman admin dari WordPress kita ini Nah setiap pertama disini kita akan ganti temanya dulu Supaya sesuai dengan tema toko online Nah cara install tema itu gampang Kita bisa masuk ke menu appearance Disini kita pilih tema Terus kita klik add new tema Dan di halaman ini teman-teman bisa melihat banyak sekali tema WordPress atau tema website yang bisa kita gunakan gitu ya Nah tapi untuk video kali ini kita akan pakai tema namanya adalah Astra ya Jadi kita bisa klik aja install Kalau sudah jangan lupa tinggal kita aktifin aja Oke kalau misalkan sudah aktif Nah nanti kan bakal muncul tampilan seperti ini Jadi nanti kita klik aja install starter template Kalau tampilan seperti ini kita pilih aja yang di bagian kiri Terus disini kita pilih yang blog editor Selanjutnya disini tinggal kita pilih aja tema yang sesuai Karena disini kita pengen bikin toko online Berarti disini kita bisa pilih tema yang e-commerce Nah karena disini kita pakai tema yang gratis Jadi saran saya nanti carilah tema yang tidak ada tulisan premiumnya Kecuali teman-teman sudah langganan Astra yang versi premium Nah baru nanti kalian bisa download yang versi premium ini Nah jadi karena kita pakai versi gratis Kita cari aja yang gak ada tulisan premiumnya Nah contohnya yang seperti ini teman-teman Nah sebagai contoh aja misalkan kita akan pakai tema yang ini ya Nah ini kan temanya tentang tumbuhan Nah teman-teman bisa khawatir ini sebenarnya hanya contoh produk aja gitu Jadi untuk produknya nanti ini bisa kita ganti Misalkan kita jualan kaos, jam tangan, atau yang lain sebagainya gitu Oke kayaknya ini udah cocok gitu ya Kalau sudah kita klik skip and continue Nah disini kita bisa pilih dulu tema warnanya Tinggal teman-teman klik-klik aja seperti ini Terus disini kita juga bisa ganti tema fontnya ya Atau huruf yang ada di website kita nanti Mau huruf yang seperti apa Nah misalkan seperti ini ya Kalau misalkan sudah langsung kita klik continue Oke disini kita bisa masukin biodata singkat Kalau sudah langsung klik aja submit Terus disini tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai Nah kalau misalkan sudah selesai Disini kita bisa klik tombol yang di bawah Nah jadi disini kita bisa preview dulu tampilan dari website kita Nah disini teman-teman bisa lihat Jadi tampilan dari website kita sudah berubah jadi tampilan dari toko online gitu ya Nah jadi tugas kita selanjutnya adalah Kita akan mengkostumisasi atau merubah tampilan dari website ini Supaya sesuai dengan yang kita inginkan Oke caranya gimana caranya gampang banget Yang pertama sih mungkin kita akan atur bagian atasnya dulu ya Nah cara ngaturnya gimana caranya gampang Kita bisa masuk ke menu customize yang ada di bagian sini Setelah itu teman-teman arahkan aja ke bagian sini Nah nanti kan akan muncul icon pencil seperti ini ya Misalkan disini kita pengen ganti logonya Nah tinggal kita klik Nah jadi untuk ganti logo kita bisa atur di bagian logo Kita pilih change image terus kita upload aja Gambar yang pengen kita jadikan sebagai logonya Contohnya kita akan pakai logo gambar yang ini gitu ya Nah kalau sudah kita klik choose image yang ada di kanan bawah Maka disini teman-teman bisa lihat logonya nanti bakalan keganti Nah contohnya seperti ini Setelah logo selanjutnya kita akan atur menu yang di sebelah kanan Nah cara ngaturnya sama kita klik lagi icon pencil Terus kita klik yang di bagian sini Kita pilih yang primary ya yang paling atas kita klik edit menu Nah jadi sekarang disini kita bisa edit menunya Yang perlu kita ganti misalkan yang plan Nah ini kan kalau misalkan kita klik Dia masuknya ke halaman kumpulan produk Nah contohnya kayak gini Nah berarti disini kita bisa ganti misalnya semua produk Karena kan kalau misalkan di klik dia bakalan nampilin Semua produk yang ada di website kita gitu teman-teman Terus untuk about misalkan kita ganti dengan tentang Ya biar bahasa Indonesia aja gitu Terus untuk kontak bisa ganti juga dengan hubungi kami Atau kontak boleh bebas nanti disesuaikan aja Nah contohnya aja kayak gini Nah kalau sudah ini tinggal kita klik aja publish Untuk menyimpan settingan yang barusan kita atur Nah jadi sekarang tampilannya sudah berubah ya Jadi tampilan seperti ini Tips selanjutnya yang mungkin akan kita atur Yaitu adalah tampilan banner ya yang ada di bagian sini Nah untuk ngatur tampilan banner Ataupun segala konten yang tampil di bagian sini Nah ini caranya agak sedikit berbeda gitu ya Dibandingkan kita ngatur menu tadi Nah jadi caranya disini kita bisa klik yang edit page Nah maka nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini Nah jadi nanti untuk pengaturan beranda ya Atau tampilannya kita akan atur di bagian sini teman-teman Nah pertama tadi kita akan atur bagian bannernya dulu Nah misalkan disini kita pengen ganti backgroundnya dulu ya Nah caranya kita bisa klik Terus di bagian sini kita bisa masuk ke menu style Nah disini kita bisa ganti gambarnya Nah maka backgroundnya sudah keganti Selanjutnya kita akan atur tulisan yang ada disini Nah caranya tinggal kalian klik aja Terus tinggal kalian ketik aja manual seperti biasa teman-teman Nah oke contohnya aja kayak gini ya Untuk bagian banner atas Selanjutnya kita akan atur bagian yang di bawah Nah yaitu yang list produk ini Nah untuk ngaturnya ini pakai rumus kayak gini ya Nah teman-teman bisa bingung Nanti saya akan jelasin sedikit gimana cara pakainya Nah cuman karena disini kita belum punya produknya Jadi untuk bagian ini kita skip dulu ya Nah sekarang kita akan atur bagian selanjutnya Yaitu tampilan yang ini Nah untuk aturnya kita juga bisa atur melalui yang di bagian bawah sini Dan caranya sama seperti tadi juga Oke contohnya kayak gini lah ya Nah kalau misalkan sudah tinggal kita klik aja update Untuk menyimpan settingan yang barusan kita atur Oke jadi tampilan website kita sementara Kurang lebih seperti ini teman-teman Nah jadi tadi bannernya sudah kita atur gitu ya Nah tapi disini untuk pilihan produk Belum kita atur karena kan disini kita belum punya produknya Terus tadi bagian sini juga sudah kita ganti seperti ini Dan bagian yang lainnya gitu Oke tip selanjutnya sih mungkin kita akan tambahkan produk dulu ya Supaya kita nanti lebih gampang juga buat ngatur bagian yang ini Nah buat nambahkan produk apa yang kita jual Itu caranya gampang banget Jadi nanti teman-teman balik dulu ke halaman admin dari WordPress kalian Kalau sudah disini teman-teman bakal menemukan ada menu namanya adalah produk Nah kita disini bisa klik all products Untuk melihat semua produk atau semua item yang tersedia di toko online kita Nah disini teman-teman bisa lihat ya Ini ada banyak banget produk Nah jadi ini adalah kumpulan produk bawaan dari tema websitenya tadi Nah jadi nanti untuk produk ini tinggal kita hapus aja Dan kita ganti dengan produk yang kita jual sendiri Cara nambahkan produk itu gampang banget Kita bisa klik aja add new Terus disini kita bisa kasih nama produknya dulu Nah contohnya kayak gini Misalkan disini saya pengen nambahkan produk kaos ya Atau t-shirt kayak gitu Terus di bagian disini kita juga bisa kasih deskripsi untuk produknya nanti Nah misalkan kayak gini ya Misalnya dia pakai bahan apa Sablonnya apa dan ukurannya dan bla bla sebagainya gitu Selanjutnya kita bisa lihat di sebelah kanan Disini ada produk image Nah jadi disini kita bisa tambahkan gambar untuk produknya nanti Jadi untuk gambarnya tinggal kita upload aja Terus di bagian bawah disini ada juga gallery Kita juga bisa tambahkan beberapa gambar yang bisa kita preview nanti Pada saat kita lihat produknya Contohnya saya coba tambahkan gambar yang seperti ini Gitu nah jadi untuk gambarnya nanti teman-teman bisa tambahkan aja beberapa gambar Preview dari produk yang kalian jual Di bagian bawahnya lagi disini ada kategori ya Jadi disini kita bisa tambahkan kategorinya dulu Misalkan kaos Jadi ini nanti khusus untuk produk yang isinya kaos Dan kita klik aja add new kategori Untuk menyimpan atau menambahkan kategori yang baru tadi Oke untuk produk tax ini kita bisa skip Untuk container steel Nah disini kita ganti jadi box set Nah koron lebih seperti itu aja sih untuk settingan di bagian kanan Nah selanjutnya kita akan lanjutin settingan yang di bagian kirinya Yaitu adalah produk data Nah disini kita bisa atur harganya nih Regular price yaitu adalah harga aslinya Misalkan harga aslinya adalah 100 ribu Nah untuk sell price ini adalah harga diskon Nah jadi nanti kalau misalkan produknya ini ada diskon Misalkan diskonnya jadi 90 ribu misalnya Nah ini bisa kita atur juga di bagian bawah sini teman-teman Selanjutnya untuk inventory Nah disini kita bisa atur untuk stoknya gitu ya Apakah stoknya masih ready atau lagi kosong Nah ini bisa kita atur disini Terus untuk saving Nah disini kita bisa atur untuk berat pengiriman Misalkan untuk kaos kita atur sekitar 0,3 kilo ya Atau 300 gram Habis itu untuk ini kita bisa skip Nah kita akan masuk di bagian attribute Nah jadi di bagian attribute disini kita bisa tambahkan Seperti kayak ukuran ataupun pilihan warna gitu teman Nah cuman disini kalau misalkan kita klik Nah kita kan belum punya pilihan attribute nya gitu ya Nah gimana cara menambahkan attribute caranya gampang Nah jadi di bagian menu produk tadi Teman-teman bisa lihat disini ada attribute ya Nah ini kita klik kanan dan open link in new tab Nah jadi disini kita bisa tambahkan dulu Misalkan attribute nya yaitu adalah ukuran atau size gitu ya Terus di bagian tipe kita pilih yang label Ya kalau sudah kita klik add attribute Nah sekarang kita klik configure Nah tinggal kita tambahkan aja Ukuran apa aja yang ada di produk yang kita jual tadi Misalkan mulai dari ukuran S gitu ya Add nya ukuran Terus apalagi M Nah kayak gitu jadi ada 4 ukuran nih Misalkan dari S, M, L, dan XL Nah ini kita atur dulu susunannya ya Kurang lebih seperti ini teman-teman Nah kalau misalkan sudah sekarang kita balik lagi ke pilihan produk kita tadi Nah jadi di bagian attribute Nah disini sudah ada pilihannya ukuran Kita klik Nah di bagian value Tinggal kita pilih aja Ukuran apa aja yang tersedia di produk yang kita jual ini gitu Ya kalau misalkan ada semuanya tinggal klik aja select all Kalau sudah tinggal kita klik save attribute Selanjutnya di bagian advanced set dan git more Ini sebenarnya kita bisa skip aja Nah kalau misalkan sudah pas Ini bisa kita publish aja Oke sekarang kita akan coba lihat ya tampilan dari produknya tadi Nah jadi tampilan produk yang kita jual tadi Dia tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman Nah jadi ini judulnya Terus ini juga ada harganya ya Dan ada short descriptionnya tadi Nah untuk description yang lebih lengkap itu ada di bagian bawah Nah tapi disini untuk pilihan ukuran belum muncul gitu ya Tadi kan sudah kita atur ya ukuran dari S, ML, dan XL Nah jadi supaya pilihan ukuran itu bisa muncul Kita bisa atur lagi teman-teman di bagian produk tadi Nah jadi di bagian produk data Nah kita disini pilih yang variable produk Itu kalau misalkan kita pengen ada pilihan variannya ya Misalkan kayak ukuran, warna, dan lain sebagainya Soalnya kalau misalkan kita pilih yang simple Dia tidak ada pilihan ukurannya teman-teman Oke jadi kita pilih yang variable Terus kita masuk ke bagian attribute tadi Terus kita checklist di bagian use sheet for variation Terus kita simpan Nah kalau sudah kita masuk ke bagian variation Dan kita create generate variation Nah maka nanti pilihan ukuran sudah muncul teman-teman Nah habis itu di bagian bulk action kita klik Kita pilih set regular price Nah kita tambahkan harga aslinya tadi berapa Yaitu adalah 100 ribu ya Kita klik oke Kalau sudah Nah jadi disini teman-teman saya lihat Jadi pilihan ukuran sudah ada ya Melalui dari S, ML, dan XL Ya tapi disini untuk harga diskonnya hilang ya Nah kenapa hilang? Karena tadi disini belum kita atur juga nih Jadi di bagian sini kita bisa set sell price Jadi harga diskonnya menjadi 90 ribu misalnya Nah sekarang dia sudah muncul harga diskonnya teman-teman Nah jadi sampai sini saya rasa teman-teman mungkin sudah paham gitu ya Gimana caranya untuk menambahkan produk di website kita ini Langkah berikutnya mungkin kita akan melakukan beberapa pengaturan lagi nih Salah satunya yaitu adalah untuk mengganti satuan harga ya Nah disini kan masih pakai dolar Nah kita akan ganti menjadi rupiah Gimana caranya? Jadi caranya kita balik lagi ke halaman admin dari WordPress kita Terus di bagian WooCommerce Nah kita pilih yang settings Kita geser ke bagian bawah Nah jadi disini ada pilihannya currency Nah untuk currency-nya kita atur jadi Indonesia ya atau rupiah Habis itu untuk pemisahnya Ini kita bisa ganti titik dan ini kita ganti koma Terus yang ini kita hapus aja ya Kita ganti jadi 0 Kalau sudah kita simpan Nah disini teman-teman lihat jadi satuannya sudah menjadi rupiah Nah berikutnya lagi mungkin kita akan hapus tulisan yang free saving ini ya Kalau misalkan rada mengganggu gitu Nah cara menghapusnya ini kita bisa klik aja customize Habis itu di menu kiri teman-teman bakal menemukan ada pilihannya enable saving text Nah ini kita matikan aja supaya tulisan free saving ini bisa hilang teman-teman Nah kurang lebih seperti ini Nah tadi kan kita sudah tambahkan produk Nah sekarang kita coba cek ya di semua produk apakah produk kita tadi sudah tampil Nah disini kalau misalkan kita buka semua produk Nah disini teman-teman lihat ya jadi disini untuk produk kita belum muncul ya Sebenarnya belum muncul sih tapi karena disini untuk urutannya dia bukan berdasarkan produk yang baru teman-teman Nah jadi kalau misalkan kita pilih produk yang baru Nah baru produk yang kita tambahkan tadi dia baru muncul gitu Nah sekarang kita akan coba atur dulu nih Supaya setiap kali kita buka semua produk Jadi yang tampil itu atau urutannya itu berdasarkan produk yang baru kita tambahkan Jadi caranya kita masuk lagi ke menu customize Di bagian sini kita geser ke bagian bawah Kita atur di bagian default product sorting Nah jadi yang di bagian sini kita ganti jadi most recent Nah supaya apa? Supaya urutannya itu berdasarkan produk yang terbaru atau produk yang baru kita tambahkan Nah kayak gini Terus kalau misalkan teman-teman mungkin nggak pengen ada tampilan widget yang di bagian kiri sini Nah ini sebenarnya kita bisa matikan juga Cara matikannya kita bisa atur di bagian sini Nah jadi di bagian sini kita pilih yang no set bar ya Supaya dia polos Jadi tetap fokus khusus nampilin daftar produk aja Contohnya kayak gini teman-teman Oke ini mungkin kita akan coba testing dulu ya Apakah produknya ini bisa dibeli atau nggak gitu Nah jadi kita coba klik Terus kita pilih ukuran misalkan M dan kita tambahkan ke keranjang Dan halaman check out Nah seperti biasa kita disuruh masukin seperti kayak nama, alamat, dan sebagainya Nah contohnya kayak gini teman-teman Nah cuma satu permasalahan teman-teman Disini belum ada pilihan ongkir ya Ongkir seperti kayak JNT, JNI, dan lain sebagainya Nah jadi selanjutnya saya akan tunjukin Gimana sih caranya untuk menambahkan fitur ongkir ya Atau ongkos kirim untuk produk yang kita jual tadi Nah jadi untuk menambahkan fitur ongkir Jadi disini kita perlu install satu plugin Nah jadi kita balik lagi ke halaman admin wordpress Kita pilih plugin dan kita klik add new plugin Di bagian pencarian teman-teman ketikkan aja ongkir Nanti itu bakalan muncul banyak banget plugin ongkir yang bisa kita pakai Nah tapi rekomendasi saya teman-teman nanti pakai aja yang bit shape Nah jadi ini tinggal kita install aja Setelah di install jangan lupa diaktifin juga Oke setelah aktif kita akan setting dulu nih teman-teman Jadi klik aja settings di bagian bit shape tadi Nah setelah itu tinggal kita atur aja nih Seperti kayak nama toko dan lain sebagainya Nah untuk asuransi ini opsional ya teman-teman boleh aktifin boleh juga enggak Terus untuk berat bawaan ini adalah berat default gitu ya Nah misalkan aja berat defaultnya adalah 0,5 kilo deh misalnya kayak gitu Terus untuk tipe check out ya kita pilih aja yang di bagian atas Habis itu kita atur di bagian alamat Nah jadi disini kita masukin dari mana sih produk ini bakalan dikirim kayak gitu Di bagian peta disini kita tentuin juga ya teman-teman di mana lokasi dari toko kita Contoh aja misalkan yang lokasi tokonya disinilah Nah ini fungsinya nanti supaya fitur ungkirnya itu lebih akurat gitu ya Untuk menutupkan berapa sih kira-kira ungkir antara dari lokasi toko kita ke tempat pembeli gitu teman-teman Nah jadi pastikan disini untuk titiknya itu sudah sesuai dengan toko kalian Kalau sudah kita simpan alamat dulu Nah selanjutnya kita akan atur di bagian kunci API Dimana kita bisa dapetin kuncinya caranya itu teman-teman bisa klik aja di bagian bawah sini Kita nanti akan diarahkan ke halaman website Bitset Nah jadi nanti disini teman-teman klik aja masuk Kalau misalkan teman-teman sudah punya akun Bitset bisa langsung login aja Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya akunnya didaftar dulu caranya klik aja yang di bagian bawah sini Terus kalian masukin aja seperti nama, nomor HP, email, dan password untuk akun Bitset kalian Nah kalau misalkan sudah daftar nanti teman-teman tinggal login aja pakai akun Bitset kalian gitu ya Nah sekarang dimana kita bisa dapetin kunci API tadi Untuk kunci API tadi kita bisa dapetin di menu integrasi Habis itu cari bagian work commerce Nah yang ini teman-teman dan tinggal kita aktifkan aja Nah disini ada beberapa opsi ya Kita pilih aja yang free ya karena kita pakai yang persi gratisan sebenarnya gak masalah seperti itu Nah kalau sudah tinggal kita salin aja kunci API-nya Dan kalau sudah disalin tinggal kita pas tekan aja di bagian sini Oke kalau sudah tinggal kita aktifasi Nah kalau sudah aktif maka pilihan ekspedisinya disini kita bisa atur Teman-teman tinggal atur aja gitu ya Pilihan pengiriman apa aja yang ada di toko kalian gitu ya Misalkan disini bisa pakai JNI Terus pakai secepat juga bisa misalkan JNT juga bisa Dan enter aja juga bisa misalnya Nah anggap aja kita pilih yang 5 ini ya Kalau misalkan teman-teman pengen tambahkan yang lain tinggal aktifin aja Oke kalau sudah tinggal kita simpan Nah kalau sudah disimpan sekarang kita akan coba cek ya Nah disini teman-teman bisa lihat Jadi sekarang kita sudah punya fitur ongkir di website toko online kita gitu Nah ini mungkin kita akan coba testing dulu nih Apakah fitur ongkirnya ini sudah bekerja atau belum Nah jadi kita coba tambahkan alamat baru misalkan banjar masin gitu ya Kita coba klik Dan sekarang teman-teman bisa lihat Jadi ongkirnya sudah berubah gitu ya Sesuai dengan ongkir dari alamat kita ke tujuan pengiriman gitu Nah setelah ongkir Yang selanjutnya perlu kita tambahkan yaitu adalah metode pembayaran Nah karena kan disini kita belum punya nih ya Metode pembayaran yang ada di website kita Nah untuk menambahkan metode pembayaran ini gampang banget Jadi kita bisa balik lagi ke settingan work commerce Ya habis itu kita masuk aja ke menu payments Ini untuk menambahkan metode pembayaran Nah disini sebenarnya tersedia banyak sekali metode pembayaran yang bisa kita aktifin Tapi untuk contoh kali ini kita pakai yang direct bank transfer aja Atau transfer bank manual gitu ya Kalau sudah kita klik aja di bagian sini Tinggal kita kasih nama aja Oke habis itu untuk pilihan nomor rekening Kita bisa tambahkan di bagian account detail Misalkan untuk nama di pemilik rekening Nah misalkan seperti ini gitu ya Terus kita masukin aja nomor rekeningnya misalkan seperti ini Dan banknya bank apa misalkan bank BNI Nah untuk yang di bagian kanan ini bisa dikosongkan aja Nah kalau misalkan punya akun bank lain bisa kita tambahkan Nah contohnya aja kayak gini ya Anggap aja disini kita punya 2 nomor rekening untuk pembayarannya Nah kalau sudah tinggal kita simpan Nah sekarang disini manual bank transfer sudah tersedia teman-teman Kita langsung klik place order Nah maka nanti tampilannya kurang lebih seperti ini Nah jadi disini sudah tampil nih seperti kayak total harga Habis itu order number ya atau code order Dan disini juga sudah tampil seperti kayak instruksi dan nomor rekening yang kita tambahkan tadi teman-teman Oke berarti disini untuk proses check out juga sudah berhasil jalan gitu ya Selanjutnya kita akan coba perbaikin di bagian beranda tadi Nah ini tadi kan belum kita atur nih ya Nah misalkan aja disini kita pengennya yang tampil nanti adalah list-list dari produk yang terbaru Nah gimana cara ngaturnya? Kita bisa klik aja edit page Habis itu kita geser ke bagian bawah Nah itu di bagian kode ini tadi Nah jadi di bagian sini Nah order by ini kita bisa ganti jadi date kayak gini Ini kalau misalkan kita pengen dia urutannya berdasarkan produk yang terbaru Nah habis itu untuk kategorinya ini bisa kita hapus aja gitu ya Kalau misalkan kita pengen nampilin semua produk yang ada di website kita Tapi kalau misalkan kita cuma pengen nampilin produk berdasarkan kategori tertentu aja Misalnya kaos kayak gitu ya Maka nanti yang tampil adalah produk kaos aja Tapi kalau misalkan kita pengen nampilin semua produk Kita bisa hapus yang bagian kategori tadi Nah sekarang semua produk itu bakalan tampil Entah itu kategori kaos, hoodie, dan kategori yang lainnya Seperti yang saya sebutin sebelumnya Jadi disini saya akan tunjukin gimana caranya Untuk membuat kode voucher ya Yang bisa kita pakai nanti di toko online kita Oke caranya ini gampang banget teman-teman Jadi kita bisa balik lagi ke halaman admin dari podpress kita Habis itu di menu kiri disini ada menu namanya marketing Dan di menu marketing ada pilihannya coupons Nah jadi di dalam halaman coupons ini Kita nanti bisa bikin kode voucher yang bisa digunakan gitu ya Nah jadi caranya bisa klik aja add coupon Untuk menambahkan coupon baru Nah kita bisa masukin kode voucher atau kode couponnya di bagian atas Misalnya aja nih bank tutorial 10 gitu ya Nah disini untuk tipe discountnya bisa kita atur Apakah pixel ya di semua keranjang Atau bentuknya presentasi Atau hanya produk tertentu aja Contoh aja kita atur jadi presentasi ya Misalkan discountnya 10% gitu Nah di bagian bawah disini kita juga bisa atur Tanggal kade luar sa dari kode vouchernya nanti Misalkan tanggal berapa gitu Ini kita bisa atur Habis itu ada beberapa pengaturan lagi yang bisa kita terapin Nah misalkan disini kita bisa atur Berapa sih minimal ataupun maksimal total belanja Supaya bisa menggunakan kode voucher ini Contohnya misalnya kalau misalkan kita atur 100 ribu Berarti minimal belanja yaitu adalah 100 ribu Supaya bisa gunakan kode voucher tadi gitu teman-teman Oke dan ada beberapa pengaturan tambahan lagi Yang bisa teman atur aja di bagian sini Sebagai contoh aja misalkan kayak gini Kalau sudah tinggal kita publish Nah sekarang kita akan coba testing untuk vouchernya tadi Kita bisa masukin kode vouchernya di bagian sini Yaitu tadi bank tutorial 10 Terus kita apply Dan ya disini teman-teman lihat kita berhasil dapat diskon sebesar 10% gitu Itu artinya disini kode vouchernya juga sudah bisa digunakan Tips yang terakhir ini opsional gitu ya Saya akan tunjukin gimana caranya untuk menambahkan tombol WhatsApp Yang biasanya itu ada di pojokan kanan bawah website kita Oke buat nambahkannya itu gampang banget Disini kita bisa install satu buah plugin Jadi kita masuk ke plugin dan pilih add new plugin Di pencarian kita bisa ketikan WhatsApp seperti ini Nah plugin yang akan kita pakai namanya adalah joinchat Jadi ini tinggal kalian install dan tinggal diaktifin aja Kalau sudah diaktifin sekarang kita bisa masuk aja ke menu settings dari joinchat tadi ya Oke disini settingannya gampang banget Disini kita sudah diarahkan ya step by step gimana cara untuk settingnya nih Nah yang pertama disini kita bisa masukin dulu nomor hp admin ya Atau yang bisa dihubungi sama pembeli gitu ya contohnya kayak gini Terus berikutnya disini kita bisa tambahkan text template gitu Setiap kali orang ngeklik tombol chat WhatsApp tadi Kita klik continue Nah ini opsional kalau misalkan ada balon chat Nah tapi kalau misalkan gak pengen kita bisa skip Oke kalau sudah tinggal kita klik go to join chat settings Terus kita bisa masuk di visibility Dan di bagian visibility Ini di bagian soft kita nyalakan juga Dan di bagian semuanya nih teman-teman Supaya apa? Supaya di setiap halaman dari website kita itu tombol chatnya bisa muncul Kalau sudah tinggal kita simpan Dan sekarang kita akan coba cek ya apakah tombol WhatsAppnya tadi sudah berhasil jalan gitu Oke disini teman-teman bisa lihat Jadi tombol WhatsApp sudah muncul ya di toko kita Nah ini kalau misalkan kita klik Dia nanti diarahkan ke halaman chatting Dan untuk chat WhatsAppnya sudah ada template-nya kurang lebih seperti ini teman-teman Gitu Oke di halaman semua produk juga muncul ya Itu artinya tombol WhatsAppnya juga berhasil atau berjalan dengan semestinya Habis ini silakan teman-teman atur kembali ya Sesuai dengan keinginan kalian Misalkan kalian pengen tambahkan halaman baru Pengen ganti menu atau yang lainnya Nanti silakan teman-teman sesuaikan aja Sesuai dengan keperluan kalian So kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini Gimana caranya untuk membuat website toko online Nah kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung Atau mungkin teman-teman pengen progress video seputar tutorial website lainnya Boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah So thank you banget buat teman-teman udah nonton Kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax